Pemirsa kita akan menuju ke KPUD Jawa Tengah, di sana sudah ada Rahman. Ya Rahman, seperti apa situasi pendaftaran calon legislatif di KPUD Jawa Tengah hari ini? Apakah berbeda dengan KPU Pusat yang belum ada partai politik yang mendaftarkan? Nah bagaimana di sana? Baik Ami, jadi memang hal ini sama seperti yang tadi dilaporkan oleh Tezar Adityas di KPU Pusat bahwa KPUD Jawa Tengah yang hari ini juga resmi membuka pendaftaran calon legislatif untuk pemilu 2019 dari jam 8 pagi hingga ditutup jam 4 sore sama sekali tidak ada yang mendaftar baik dari perwakilan partai politik maupun perorangan tidak ada yang mendatangi kantor KPUD Jawa Tengah yang berada di Jalan Veteran. Tadi kita bertemu dengan Ketua KPUD Jateng, Joko Purnomo, yang mengatakan bahwa pelayanan pendaftaran untuk bakal calon legislatif untuk pemilu 2019 ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore hingga nanti tanggal 16. Sementara pada hari terakhir yaitu pada tanggal 17 Juli mendatang akan dibuka secara penuh hingga pukul 12 malam. Pihak KPUD Jawa Tengah juga sesuai dengan aturan atau peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 20 tahun 2018 yang juga menolak bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana yang terjerat kasus narkoba, kemudian juga terjerat kasus kejahatan seksual terhadap anak dan juga kejahatan kasus korupsi. Rahman Lalu, apakah ada imbauan khusus yang dikeluarkan oleh KPUD Jawa Tengah ini terkait dengan pembukaan pendaftaran caleg kali ini? Ya, Ami. Jadi imbauan diberikan oleh Ketua KPUD Jawa Tengah, Joko Purnomo, yang meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian mendaftarkan diri tidak di hari-hari terakhir pendaftaran, karena seperti kita ketahui pendaftaran akan dibuka selama 2 minggu, jadi meminta untuk setiap partai politik atau perorangan yang ingin mendaftar ke KPUD Jawa Tengah untuk mendaftarkan diri di awal-awal pendaftaran atau di minggu-minggu pertama. Karena ketika nanti ada sesuatu yang kurang, pihak partai politik maupun perorangan juga bisa langsung membetulkan dan melengkapi data tersebut. Amin. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Rahman dan Pemirsa. Demikian laporan dari Rahman Pratama, kontributor Berita 1 TV dari KPUD Jawa Tengah.